Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Menjadi seorang ayah tentunya menjadi dambaan bagi setiap pria yang telah menikah, tanpa terkecuali bagi seorang persepak bola. Memiliki buah hati, seakan jadi pelengkap rumah tangga yang didambakan. Yang momen bahagia itu datang dari Mark Antony Klopp yang kini genap setahun telah menjadi seorang ayah. Rela meninggalkan pusat pelatihan saat istri menjalani persalinan. Rasanya pantas bagi Klopp untuk disebut suami sejati. Lantas, siapakah sosok ibu dari buah hati Klopp itu? Seperti apa kisah cintanya? Kali ini, 90 Minutes telah merangkumnya dalam kisah cinta Mark Antony Klopp. So, let's check this out. Lahir di Amsterdam, Belanda pada 20 April tahun 1993, Mark Klopp merupakan anak dari pasangan Dirk Klopp dan Lia Matei dan berasal dari keluarga Pasepa Bola. Memulai karirnya di tahun 2013 bersama Jutre. Sebelum bergabung dengan FC Jutre, Klopp lebih dulu bermain untuk EVV Ziburgia serta membela Rose Country pada 1 Juli tahun 2013 setelah karir juniornya selesai. Hingga pada 13 Oktober tahun 2014, Klopp bergabung dengan K. Momore sebelum bermain untuk Oldham Athletic dan Dundee FC. Barulah pada 2017, Klopp hijrah ke Indonesia dan bergabung dengan PSM Makassar selama 3 tahun hingga tahun 2020 dan bergabung dengan Persija Jakarta. Nah, tersampai satu musim berakhir, Klopp memutuskan pindah ke Persib Bandung pada 30 Juni tahun 2021. Kini Mark Klopp sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 12 November tahun 2020 lalu. Namun, dia baru bisa memperkuat timnas Indonesia karena sempat terbentur aturan Viva. Menyita data transfer market, Mark Klopp menjadi pemain termahal di tanah air. Mark Klopp menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang kiprahnya tak diragukan lagi. Pemain naturalisasi asal Belanda itu mendapat pujian seiring partisipasinya di squad Garuda. Salah satu media Belanda, yakni Sport News NL, menyeroti penampilan impresif Mark Klopp di timnas Indonesia, media asing tersebut menyebut Mark Klopp sebagai petualang sejati. Klopp adalah petualang sepak bola sejati. Dia pernah bermain untuk Yong Yutre dan kemudian mulai menjelajah dunia. Dia tinggal dan bermain di Skotlandia, Bulgaria, dan Inggris. Di Indonesia sepertinya cocok untuk sang gelandang. Ulas Sport News NL. Mark Klopp lahir di Amsterdam dan tidak memiliki daerah Indonesia. Namun, pada 1 Juni tahun 2022, ia menjadi kapten Indonesia melawan Bangladesh di laga uji coba. Mark Klopp memang sebelumnya tampil di timnas U23 ketika SEA Games 2021. Pada laga tersebut, Mark Klopp dipercaya oleh Sintayong sebagai starter. Ia kemudian menjadi kapten di babak kedua setelah Faruddin diganti oleh Elkan Bagot. Mendapat debut di timnas Indonesia, sekaligus dipercaya sebagai kapten, Mark Klopp kemudian mengungkapkan perasaan bahagianya. Dalam postingan Instagram pribadinya, Mark Klopp mengatakan, setelah penantian bertahun-tahun, setelah perjuangan yang tiada henti, semalam harinya tiba. Saya mendapatkan pertandingan senior pertama dan sebuah kebanggaan menjadi kapten untuk timnas Garuda. Tidak hanya sebuah kehormatan, tapi tentang tanggung jawab untuk membawa Indonesia melangkah lebih maju dan terus menjadi lebih baik. Semangat bertumbuh Garuda. Nah, dibalik apa yang mampu ya tunjukkan di dalam lapangan? Tak bisa dipungkiri jika ada faktor lain yang menjadikan Mark Klopp menjadi seperti sekarang. Nah, sebelum keintinya nih, kalian pasti sudah sangat akrab dengan pepatah dibalik laki-laki hebat, pastinya ada wanita yang hebat di belakangnya. Hal ini pun cocok untuk menggambarkan kondisi Klopp saat ini. Ya, sosok wanita itu tidak lain adalah Kesserel Day. Jalinan asmara antara Mark Klopp dengan Kesserel Day sudah terjalin selama 11 tahun. Mereka banyak menghabiskan waktunya di Belanda. Namun, sejak tahun 2017 lalu, Mark Klopp memutuskan untuk bergabung dengan PSM Makassar. Kesserel Day pun sering berkunjung ke Indonesia untuk memberikan dukungan pada kekasihnya. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membangun rumah di Indonesia sembari Klopp mengurus proses naturalisasi untuk menjadi pemain Indonesia. Sabtu 3 Agustus tahun 2019, Mark Klopp melancarkan aksinya untuk melamar Kesserel Day dengan cara yang romantis. Mark menyusun bunga-bunga cantik di atas hamparan pasir putih pantai Bali. Ada tulisan I love you di dalam bunga yang disusun berbentuk jantung hati tersebut. Mark Antony Klopp pun bertekuk lutut di hadapan Kesserel Day untuk melamarnya. Setelah Kesserel menjawab yes, jalinan asmara mereka jalani segera berlabuh ke jenjang pernikahan. Selang 2 tahun kemudian, tepat pada hari Sabtu 29 Mei 2021, pemain naturalisasi ini resmi menikahi Kesserel Day yang sebelumnya sudah bertundangan. Mark Klopp mengunggah sejumlah postingan yang mengabdikan momen paling bahagia dalam hidupnya saat mengucap janji setia dengan Kesserel Day. Dalam sepenggahannya, mantan bintang PSM Makassar tersebut terlihat hendak membuka botol sampahnya di atas altar untuk merayakan status barunya sebagai seorang suami. Di sampingnya, Kesserel Day juga tampil cantik dengan gaun pernikahan sambil menggendong putrinya bernama Sage Lewin Klopp yang sebelumnya lahir 20 Mei tahun 2021. Tunggahan Klopp ini sontak mendapat perhatian dari semua rekan-rekan seprofesi dan para penggemarnya di dunia maya. Mereka mengucapkan selamat dan mendoakan agar pernikahan tersebut langgang sampai tua. Gimana? Udah tau kan sesak spesial di balik cemerlangnya karir Mark Antony Klopp? Gak salah kan? Peribahasa di balik laki-laki sukses? Ada wanita hebat di belakangnya. Nah, menurut kalian siapa lagi nih? Yang patut kita ulik perihal hubungan asmaranya? Yuk kita ramekan kolom komentar. Thank you for watching guys and see you next time! Terima kasih telah menonton!